Secara fisika, warna air dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber cahaya. Pernah pergi ke pantai? Saat jalan-jalan di pantai, melihat air sangat berwarna biru cerah, namun ketika coba kita ambil dengan tangan, air tersebut berubah menjadi bening atau gak berwarna. Kira-kira sebenarnya apa ya warna dari air itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apakah air berwarna? Secara fisika, warna air dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber cahaya, penyerapan, pancaran cahaya di dalam air. Berdasarkan sains edisi, segelas air yang diambil dari bak mandi tampak gak berwarna karena cahaya melewatinya dengan hambatan yang dapat diabaikan. Makan tetapi ketika air cukup dalam, gak mudah bagi cahaya untuk melewatinya dan dipantulkan. Itulah salah satu alasan mengapa air dalam kolum besar umumnya terlihat biru. Cahaya matahari terdiri dari spektrum panjang gelombang-gelombang merah, orangnya, dan kuning yang lebih besar. Biru merupakan panjang gelombang yang relatif lebih pendek. Jika sinar matahari mengenai laut, cahaya matahari berinteraksi dengan molekul air. Air kemudian menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang lebih tinggi dan memungkinkan menyebarkan beberapa sinar biru di dalam air sehingga membuat lautan tampak biru. Memantulkan warna langit Alasan lain mengapa lautan tampak biru, karena permukaan atas lautan mencerminkan warna langit. Partikel kecil di bagian air ini berfungsi sebagai cermin reflektif virtual. Jadi, sebagian besar dari apa yang kita lihat tergantung pada suasana laut. Warna laut juga dipengaruhi oleh ekosistem atau tumbuhan yang hidup di bawah laut seperti ganggang yang menyebabkan warna air alami menjadi berwarna. Contohnya, seperti air di samudera Atlantik tampak hijau di juga tempat-tempat karena adanya keberadaan algas dan citoplankton dalam jumlah yang besar. Air yang berwarna hitam atau abu-abu umumnya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri tereduksi belerang yang melimpah di badan air. Nah itulah jawabannya. Sekarang kita simak yuk tentang penyebab dan dampak pencemaran air bagi kehidupan manusia. Pencemaran air bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan masalah seluruh dunia. Pencemaran air bisa meningkatkan sejumlah penyakit dan lebih dari 14.000 kematian di dunia diakibatkan oleh air yang tercemar. Oleh sebab itu, perlu diwaspadai dan dikenali apa penyebab dan dampak pencemaran air. Lantas, apa saja penyebab dan dampak pencemaran air? Yuk kita cari tahu. Penyebab pencemaran air Secara umum, pencemaran air ialah kondisi saat air terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya dan bisa menurunkan kualitas air kits. Secara umum, pencemaran air bisa terjadi ketika pengolahan sampah hingga pertimbah kurang baik. Umumnya banyak sampah dan limbah mengotori sungai hingga laut sehingga mencemari air. Dampak pencemaran air Ketika sudah terjadi pencemaran air, maka perlu berhati-hati karena berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Ini karena air memiliki zat berbahaya yang bisa membahayakan makhluk hidup. Ketika kualitas air buruk, akan memicu turunnya jumlah oksigen dan nutrisi yang penting untuk makhluk hidup. Selain itu, suhu air yang berubah bisa menjadi ancaman terhadap hewan hingga tumbuhan yang sensitif ketika terjadi perubahan. Untuk manusia sendiri, pencemaran air bisa berdampak seperti banjir, erosi, kekurangan sumber air. Selain itu, pencemaran air bisa memicu tanah longsor, merugikan nelayan, petani karena sulit mencari ikan, hingga masyarakat yang berada di dekat sungai atau laut kits. Nah, itu penyebab dan dampak pencemaran air yang perlu diwaspadai. Sekarang kita lihat gangguan kesehatan akibat polusi udara yuk. Polusi udara bisa berbahaya untuk kesehatan dan mempengaruhi sistem pernafasan kits. Saat ini, banyak kota ataupun negara mengalami polusi udara yang tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi polusi udara dan ada beberapa dampaknya. Berdasarkan nationalgeographic.co.id, di Inggris ada peringatan berkaitan kondisi kesehatan darurat. Peringatan ini dicetuskan karena adanya peningkatan jumlah hingga ratusan anak dan orang dewasa menderita serangan jantung, struk, atau asma. Hal ini terjadi karena terpapar polusi udara setiap harinya. Dengan polusi udara yang semakin parah berdampak pada kesehatan anak-anak kits. Karena anak-anak akan mengalami pertumbuhan paru-paru yang terhambar. Lalu, polusi udara juga berkaitan dengan kanker paru-paru. Hal tersebut ditemukan oleh para peneliti di sembilan kota yang ada di Inggris. Selain itu, ada penelitian yang menemukan jika terpapar polusi udara tinggi akan menyebabkan serangan jantung, struk, dan asma. Hal tersebut terbukti karena peneliti menemukan orang terkena serangan jantung hingga 124 orang. Menurut sebuah studi, polusi udara yang tinggi menyebabkan pendambahan jumlah orang terkena serangan jantung hingga 124 orang. Selain itu, ada juga 231 kasus struk dan 193 anak dan orang dewasa dirawat di rumah sakit karena asma yang akut. Penelitian tersebut dilakukan oleh King's College London. Para peneliti menyoroti dampak karena polusi udara tinggi terhadap kesehatan. Karena dari data sebelumnya, polusi udara berdampak hingga 36 ribu kematian setiap tahunnya. Oleh karena itu, para peneliti menyebut adanya darurat iklim serta perlu mengurangi emisi gas rumah kaca sendiri. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax